Kalau misalnya kalian mungkin ketinggalan yang materi tadi Atau materi IPA nanti bisa nonton di Youtube ya Nah sekarang kita bahas dari yang nomor 1 Oke, yang ditanyakan nomor 1 adalah Prinsip kerja dari termometer zat cair Termometer zat cair itu kalian udah pernah lihat belum? Termometer zat cair Udah Udah pernah pakai belum? Udah Udah Nah kalau misalnya kalian mungkin udah pernah pakai termometer zat cair Dia kalau misalnya suhunya makin tinggi Berarti nanti cairan yang di tengahnya itu makin naik juga gitu kan ya Berarti semakin tinggi suhunya Volume dari cairan di dalamnya itu ikutan bertambah Berarti jawabannya yang D Perubahan volume zat cair jika dipanaskan Jadi semakin tinggi suhunya Berarti semakin naik juga itu volumenya Semakin bertambah volumenya Oke Nomor 1 jawabannya yang B ya Ada yang bingung gak ade-ade kenapa jawabannya yang B? Atau mau diulangin lagi gak apa-apa? Nah kalau misalnya gak ada yang dibingungkan kita lanjut ke nomor 2 Oke jadi termometer zat cair itu ternyata ada dua macam nih Ada namanya termometer zat cair yang isi di dalamnya adalah air raksa Jadi air raksa itu yang sering dipakai Tapi dia tuh kalau pecah misalnya air raksanya keluar dia tuh berbahaya gitu Tapi dia sering dipakai karena dia tidak mudah untuk menguap Sama satu lagi yaitu termometer zat cair yang di dalamnya berisi alkohol Gitu ya berarti bahan pengisi termometer zat cair ini menggunakan Ada yang menggunakan raksa air raksa dan ada yang menggunakan alkohol Berarti jawabannya yang A Gitu ya yang nomor 2 Oke gimana ade-ade ada yang bingung penjelasan nomor 2 Oke ya jadi jawabannya raksa Air berwarna ya? Air berwarna gak bisa nyampur sama raksa Gitu Jadi bahan pengisi termometer itu termometer ada dua macam Ada termometer raksa dan termometer alkohol Keliatannya jadi raksanya itu dikasih warna Biar kelihatan jelas gitu Kalau dia naik atau enggak turun Oke jadi dia gak dicampur sama air berwarna Cuma dikasih pewarna aja Gitu ade-ade Gimana? Ada yang bingung nomor 2? Tidak Oke kita lanjut nomor 3 Nah ini katanya diketahui ada dua macam termometer nih Ada termometer yang pakai derajat celcius Dan ada yang termometer yang pakai derajatnya reamur Ayo gimana mas ingat gak cara ngitungnya? Nah kalau misalnya yang disoal itu katanya Termometer yang pakai derajat celcius itu menunjukkan angka 50 derajat Berarti yang reamur berapa dong gitu Oke Jadi Jadi caranya kayak gini ya Kakak jelasin caranya dulu Jadi untuk pengukuran termometer Termometer itu ada yang termometer yang pakai derajat celcius Ada yang pakai derajat reamur Ada yang pakai derajat celcius Ada yang pakai derajat reamur Ada yang pakai derajat fahrenheit Sama yang pakai Pakai satuan yang universal di seluruh Jadi kalau derajat celcius Jadi ngafalinnya Kalau derajat celcius itu dia punya angka 5 Kalau derajat reamur dia punya angka 4 Oke Kalau derajat fahrenheit dia punya angka 9 Ditambahin 32 Jadi tambah 32 nya di dalam kurung Terus yang Calvin dia punya angka 5 Ditambahin 273 Nah kalau misalnya kalian sudah hafal yang ini Nanti bisa ngerjain tuh Maunya soal yang kayak gimana Oke Kalau misalnya kita ditulis nih Jadi yang disoal Oke Ada katanya 50 derajat celcius Oke Berapa derajat reamur Titik-titik Derajat reamur Nah caranya adalah Yang diketahui Jadi reamur itu Derajat reamurnya ada berapa nih Gitu kan Yang ditanya Yang diatas Jadi pakai angka yang ini tadi Yang ditanyakan kan yang reamur kan Berarti yang angka 4 ini yang diatas Di per atau dibagi sama yang diketahui Yang diketahui adalah Yang celsius Berarti gimana Celsius Yang diatas tadi yang ditanya Berarti ada reamur ada 4 Per yang diketahui Yaitu Celsius 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 5 Oke ya Habis itu kalau udah bikin kayak gini Tinggal dikali angka yang di depannya Celsius ini Berarti dikali 50 Derajat celsius Ada berapa nih? Tinggal dicoret-coret Udah diajarin corot-coret kan ya Matematika ya? Sudah Gimana nih? Sudah Yang dicoret yang mana? Yang dicoret 5 sama 50 5 5 sama 50 Terus 50 jadi berapa dong? Jadi 10 Jadi 10 Berarti 4 dikali 10 10 Derajat reamurnya 40 Derajat reamur Celsius Gitu Kalau Derajat reamur ya Yang ditanyakan Kalau yang foreign height Misalnya nih Di soal yang ditanyakan Yang foreign height nih Yang ada Ditambahin-ditambahin Ini gimana coba caranya? Misalnya soalnya Sama ya Kita anggap soalnya sama nih Jadi yang diketahui adalah 50 Derajat Celsius Sama dengan Berapa Fahrenheit nih? Gimana coba Kalau kayak gini? Tadi Caranya Yang ditanya Yang di Atas Yang ditanya Yang mana nih? Fahrenheit Berarti yang Fahrenheit berapa dong? Kalau yang di sini 9 9 9 Tapi yang di atas Adalah Fahrenheit 9 Per Yang diketahui Celsius Yaitu Celsius Berapa nih? 5 5 5 Dikali Yang ini 50 50 Mak dia ada yang ditambahin 32 ini Berarti nanti ini di dalam kurung Oke Dan ditambah 32 Gitu ya caranya Berarti Berarti gimana nih Hasilnya berapa Kalau misalnya Derajat Fahrenheit Tadi ini bisa dicoret Ya kan? Jadi 10 Berarti Berarti Gimana nih? Hasilnya 90 Plus 32 Berarti sama dengan Berapa nih? 22 122 Derajat Fahrenheit Itu ya Kalau misalnya Yang ditanya di soal Yang Derajat Fahrenheit Udah bisa Berarti misalnya Yang ditanya di soal Yang pakai Calvin Berarti juga bisa ya Caranya Sama yang ditanya Yang di atas Per yang diketahui Apa aja Soalnya tergantung Derajat apa aja Berarti udah bisa ya Ingat ya Yang ditanya di atas Per yang diketahui Oke Silahkan ada-ada Kalau mau di screenshot Gak apa-apa Kakak tungguin Atau ada yang mau ditanyakan Soalnya Ada yang gak jelas Penjelasannya Boleh Gimana adik-adik Jelas Jadi mudah ya Merubah dari Celsius Ke Realtor Fahrenheit Atau ke Pepin ya Buat adik-adik Yang Nicknya Dibuka Headsetnya Jangan terlalu Dekat ya Gak apa-apa Agak jauh juga Terdengar kok Biar Suaranya Jernih Nanti itu Kedengaran suara Nafasnya Silahkan Lanjut Oke Kita lanjut Sudah ya Kita lanjut Yang nomor Empat Ini aku hapus ya Udah di screenshot kan ya Kita hapus Oke Yang nomor empat Soalnya Gimana tuh Kakak Soalnya yang pakai Keping Bimetal Maksudnya Keping Bimetal Itu apa sih Jadi ada Kata-kata B Metal Jadi Keping Bimetal B itu Artinya Dua Jadi Dua Metal Metal itu Logam Jadi Ada Dua Logam Yang dijajarin Gitu ya Kemudian Misalnya Yang ditanyakan Di soal Jadi katanya Logam Yang dijajarin Yang menurut Di soal Itu ada Logam Tembaga Dan Besi Ya kan Berarti dia beda Ada tembaga Sama besi Jadi awalnya Katanya Tembaga Sama besi Dijajarin Sebelum dipanasin Misalnya Yang warna Biru Itu yang tembaga Oke Ini Tembaga Kemudian Yang Di bawahnya Itu katanya Ada Ditempelin Sama Logam Basi Oke Selanjutnya Keping B metal Ini Dipanasin Oke Berarti Dipanaskan Dipanaskan Jadinya Bengkok Kayak gini Ya kan Kalau yang digambar Yang di atas Tadi apa nih Tembaga Ini tembaganya Terus yang di bawah Itu besi Nah kalau misalnya Dia bengkoknya Kedalam gini Besi yang di dalam Kira-kira Panjangnya Kalau dilurusin Panjangan besi Apa panjangan tembaga Misalnya Setelah dipanasin Misalnya nih Terus kalian iseng Dicopot nih Bisa gak Tata bisa nih Jadi nanti ada dua macam Keping gitu Ada yang tembaga Ada yang besi Ternyata mereka beda nih Panjangnya Karena mereka beda Panjangnya Pas ditempelin Akhirnya jadinya bengkok Kayak gitu Nah Yang di luar ini Yang bagian luar Itu dia yang memeluk Si dalamnya Jadi tembaga ini Bayanginnya dia memeluk Besinya Dia itu ukurannya Lebih panjang Berarti yang ini Adalah yang Tembaga Sedangkan yang di dalam Yang dipeluk Itu yang besi Karena dia di dalam Berarti ukurannya Lebih Kecil Gitu Berarti Kesimpulan gambar yang benar Adalah Muai tembaga Lebih besar Dibandingkan Besi Sehingga nanti Endingnya Kalau udah dipanasin Tembaganya Panjangnya Lebih panjang Dibandingkan yang Besi Kayak gitu ya Jadi Ngebayanginnya Yang di luar Itu berarti Dia Muainya Lebih besar Dibandingkan Yang di dalam Oke Gimana nih Bimetal Ada yang bingung gak Kalau misalnya Besok di soal Misalnya kak Besok di soal Juga ada beginian Tapi bukan Pakai tembaga Bukan pakai besi Misalnya Pakai kuningan Sama tembaga Gimana dong kak Sama ceritanya Jadi yang di luar Yang ngebengkok Yang bagian luar Yang warna biru ini Bayanginnya Berarti dia Yang muainya Lebih besar Dibandingkan Yang di dalam Oke Gitu aja Ingatnya Udah ya Ada yang bingung gak Dede nomor 4 Enggak Enggak Kalau misalnya Bingung Ntar Kalau misalnya Kepikiran kok Pas diulang lagi Kok masih bingung Gak aku ya Tapi udah gak Pelajarannya Boleh konsul ya Dede Boleh konsul online Udah Udah ya Kita lanjut Soal selanjutnya Nomor 5 Oke Di nomor 5 Kita langsung Merhatiin gambar Yang di depan ya Yang di slide-nya itu ya Jadi katanya Ada tabung gitu Ada tabung A, B, C Dimana setiap tabung itu Dikasih Zat cair yang beda-beda Katanya yang A itu Dikasih alkohol Yang B dikasih minyak Parafin Minyak parafin Yang dipakai buat lilin Kemudian ada Yang C katanya Isinya diisi Sama raksa Nah awalnya Mereka yang garisnya itu Sama tuh Sejajar Tinggi permukaan Zat cair Awalnya sama Nah kemudian Saat mereka Dicelupin di air panas Berarti suhunya Semuanya makin meningkat Ternyata endingnya Tingginya tuh Beda-beda nih Hasilnya Berarti kenapa nih Adede Oh ternyata Setiap zat cair itu Bentuknya beda-beda Zat cairnya beda-beda Memiliki Muai yang berbeda Setiap zat cair Memuai Dengan Pemuai yang berbeda Kenapa nanti Jadi endingnya tuh bisa Misalnya ada nih Percobaan nih di rumah Endingnya tuh ntar Garisnya beda-beda tuh Padahal awalnya sama Gitu Oke Jadi setiap zat cair Setiap zat cair Dia bisa Memiliki Koefisien Memuai Atau bisa memuai Dengan Volume yang Berbeda Oke Nomor 5 Kayak gitu Oke Selanjutnya Ada yang ditanyakan Nomor 5 Alhamdulillah Sudah jelas Kita lanjut Nomor 6 Ini mah Gampang ya Balon yang berisi udara Terus katanya Dibiarin di luar nih Kepanasan Tiba-tiba dia meledak Gak usah balon Misalnya ada ban Meletus di luar Kepanasan Itu kenapa sih Oh ternyata Kalau dia Kena panas Di dalam balon Itu ada apanya Di dalam balon Ada Udaranya Nah Kalau udara itu Zat cair Zat padat Atau zat gas Coba Zat gas Zat gas Nah semua zat itu Kalau dia kena panas Dia akan membesar Akan volumenya Akan bertambah Berarti bayangin Balonnya segini nih Awalnya Terus dia dibiarin keluar Berarti volumenya bertambah Dia memuai tuh Padahal balonnya Cuma segini Lama-lama Dia bakal Meledak deh Gitu Oke Jadi balon Kenapa bisa meledak Kalau dipanasin Karena udara Di dalamnya Mengalami Pemu Wayang Gitu Oke Nomor 6 Itu penjelasannya Ada yang bingung gak Nomor 6 Jadi misalnya besok Pakai contohnya Bukan balon Misalnya pakai Ban mobil Gitu ngerti ya Kenapa Kok bisa meledak Karena di dalam Ban mobil tadi Isinya udara Udara itu Kalau kena panas Bakal Memuai Volumenya makin Banyak Gitu ya Oke Kita lanjut Nomor 7 Oke Nomor 7 nih Ada yang bisa jawab gak Adik-adik nih Diajarin kan Di sekolahnya Jadi itu Ceritanya Jadi ada gambar P Q R Nah itu P itu logamnya Beda-beda Logamnya Atau Ada yang P itu Ada besi Ada tembaga Ada aluminium Oke Yang garisan di tengahnya itu Nah Saat mereka dipanasin Ternyata Yang P itu Naiknya segitu Yang Q naiknya segitu Ya kan Yang R naiknya Tinggi banget Kelihatan gak Bedanya Dari gambarnya Jadi yang paling Tinggi naiknya Yang huruf apa Coba P Q R Jarumnya tuh Jarum yang di tengah Dia tidur semua Pas habis dipanasin Pada naik-naik semua Nah yang paling tinggi Itu yang huruf R Kalau yang paling pendek Berubahnya huruf apa tuh Bisa dilihat gak Yang huruf Q Gitu kan ya Nah Dilihat dari yang pas dia tidur Sampai dia berubah berdiri itu Berapa Perubahannya gimana Makin tinggi Atau makin pendek Nah semakin dia Koefisien Koefisiennya Makin tinggi Makin besar Berarti dilihat tuh Logamnya Ada baja Ada baja Baja ada berapa tuh Koefisiennya 11 dikali berapa tuh Ya kan Tembaga ada 17 Dikali berapa Dan aluminium Nah semakin tinggi dia Koefisiennya Berarti semakin tinggi juga Naiknya Gitu Berarti kira-kira Logam aluminium kan Koefisien muenya Paling tinggi tuh Yang di tabelnya Di keterangannya Kan dia 24 Ya kan Berarti otomatis Dia yang naiknya juga Makin tinggi Yang paling tinggi Berarti Logam yang Mana Logam yang R Berarti kalian udah bisa tau belum Kira-kira logam Ki Logam Ki Q Itu logam apa Coba Berarti dia naiknya kan Paling pendek Berarti dia yang Koefisien muenya Paling pendek Paling dikit Paling kecil Berarti apa tuh Yang paling kecil Koefisien muenya Yang paling kecil Ada angka 11 Ada angka 17 Sama 24 Yang paling kecil Yang mana dong Yang Yang 11 Koefisien 11 Punya siapa Punyanya Baja Berarti yang huruf Ki Itu adalah Punyanya Baja Gitu ya Caranya ya Jadi semakin tinggi Koefisiennya Berarti semakin tinggi Juga naiknya Oke Oke Nomor 7 Ada yang bingung gak Dede Dilihat dari keterangan Yang di kotak Sampingnya itu ya Oke Dilihat dari kotak yang di samping Itu kan ada baja Ada 11 Tembaga Ada 17 Dikali 10 Pangkat minus 6 Gitu kan Aluminium Ada 24 Berarti dia Koefisien muenya Yang paling tinggi Dimiliknya Amat Aluminium Berarti kalau dia Makin tinggi Tadi kakak udah bilang Berarti dia Perubahan Jarumnya juga Makin Tinggi Gitu Berarti yang paling tinggi Kan huruf R Berarti huruf R Itu punyanya Aluminium Berarti kalau huruf K Tadi kan dia Berubahnya pendek Berarti yang paling pendek Berarti dia yang Koefisien muenya Paling kecil Berarti yang mana Tadi Yang K Yang koefisien muenya Paling kecil Yang angka berapa 11 11 Punyanya baja Gitu ya Oke Nomor 7 Kayak gitu ya Penjelasannya Kita lanjut Nomor 8 Oke Katanya Di soal tuh Ada ceritanya tuh Katanya ada Jika air panas Dicampurin Ke air dingin Yang terjadi Adalah Coba kalian Bayangin Air panas itu Suhunya tinggi Apa rendah Coba Tinggi Air panas Suhunya tinggi Kalau suhunya tinggi Kalornya banyak Apa sedikit Kalor itu apa sih Kalor Panas Panas Kalau suhunya tinggi Kalornya banyak Nah kalau dia Kalornya banyak Bertemu dengan Suhu yang rendah Yang dingin Yang dingin Kalornya banyak Apa sedikit Sedikit Berarti yang banyak Tadi Yang kalornya banyak Yang suhunya tinggi Yang panas Tadi bakal ngasih Kalornya ke yang Sedikit Kalornya bakal pindah Dari yang banyak Ke yang sedikit Berarti yang air panas Tadi memberikan Kalor Yang air dingin Dia menerima Kalor Gitu jawabannya Berarti jawabannya yang A Air dingin Dia menerima Kalor Karena kalornya Dia dikit Ya kan Kemudian air panas Dia melepaskan Kalornya Karena kalornya Dia banyak Itu ya Nomor 8 Penjelasannya Oke Kita lanjut Nomor 9 Kalian Ini kan lagi pada musim Lagi Virus-virus gitu Suka pakai hand sanitizer Hand sanitizernya Isinya alkohol Ya kan Nah alkohol Kalau kena tangan Gimana tangan kalian Bakal dingin gitu kan Rasanya Kenapa Kenapa Ngerasain Alkohol Kalau kena tangan kalian Jadinya dingin-dingin gitu kan Nah kenapa sih Kalau bisa dingin Ternyata Alkohol itu Gampang banget Menguap Jadi yang bentuknya cairan Berubah Ilang Tiba-tiba jadi gas Gak ada tuh Dia menguap Nah Pas dia menguap itu Dia menyerap Panas dari tubuh Yang di kulit kalian itu Nah Dia memakai panas Dari kulit kalian Dia makin menguap Kemudian Makanya terasa Dingin kulitnya Nah gitu Berarti jawabannya Menguap Oke Nomor 9 gitu ya Jadi alkohol Atau spiritus Kalau misalnya Diteteskan ke kulit Menyebabkan kulitnya Terasa dingin Karena tadi Alkoholnya dia Menguap Oke Nomor 9 gitu ya Penjelasannya Ada yang bingung Gimana 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 adik-adik Bisa kah Mudah ya Alkohol Kalau yang gak tau Itu yang di hand sanitizer Hand sanitizer itu Punya kandungan alkohol Makanya kalau Adik-adik pakai hand sanitizer Itu Rasanya dingin Dan Apa namanya Lama-lama hilang ya Jadi pertama Walaupun kita Kefesin agak banyak Tapi Hilang sendiri Karena apa Karena menguap Itu ya Kak Sofi ya Iya Oke Ada yang menitanyain gak nih Adik-adik Apa sudah cukup jelas Baunya nyengat Baunya nyengat Apa tuh Alkohol Oke lanjut ya Oke Oke Kita lanjut Nomor 10 Nih Katanya air panas Yang disimpan di dalam gelas Itu mengeluarkan gas Berarti air berubah menjadi gas Berarti zat cair berubah menjadi zat gas Nama prosesnya apa coba Kalau cair berubah menjadi gas Berarti dia mengalami proses penguapan Atau dia mengalami menguap Kalau yang pilihan yang A mengembun Mengembun itu apaan sih Proses perubahan dari mana ke mana Kalau mengembun Gas ke cair Iya Gas jadi cair Itu namanya mengembun Kalau proses mengembun bisa kalian amatin pas dimana tuh Pas dimana Proses pengembunan Di Pas mau hujan gitu kan ya Terbentuk awam Itu terjadi proses Pengembunan Kalau mencair Yang pilihan yang C Mencair Mencair itu apaan sih Dari perubahan mana ke mana Mencair Padat menjadi cair Padat menjadi cair Contohnya apa nih Mencair S-Bat S-Bat tuh dibiarin di luar Lama-lama jadi cair Mentega dipanasin Jadi cair Gitu ya Kalau menyublim Menyublim apaan nih menyublim Dari padat berubah menjadi Apa Gas Contohnya apa nih menyublim nih Tentut Padat menjadi gas Contoh yang ada di lemari apa tuh Ada kapur Kapur Baru Baru Oke Oke kita lanjut Nomor Selanjutnya ya Nomor 11 ya Jadi ceritanya itu Nomor 11 Itu di dalamnya ada gelas Gelasnya dipanasin Nah di dalam gelasnya itu ada Air dan Kapur Gitu ceritanya Nah ternyata Kapurnya itu bergerak tuh Nah bergeraknya Kira-kira yang mana nih Jadi Kalau perpindahan panas Kalau air dipanasin tuh Perpindahan panasnya Prosesnya namanya apa Konduksi Konveksi Atau radiasi Coba Kalau air dipanasin Konveksi Konveksi Nah kalau misalkan Pernah lihat Air dipanasin Lama-lama Dia mendidih Ya kan Berarti airnya bergerak tuh Nah airnya itu Bergeraknya Konveksi itu Dari yang panas Ke Yang dingin Ke yang di sekitarnya Kemudian dia kembali lagi Ke yang panas Gitu Berarti kira-kira yang cocok Dari yang panas Paling panas Itu yang deket sama lilin kan ya Berarti jawabannya yang Mana nih Dari panas Yang paling panas Terus ke seluruhnya Terus balik lagi ke yang panas Berarti jawabannya yang A Gitu ya Gitu Nomor 11 Caranya gitu ya Jadi panas itu Berpindahnya dari yang Paling panas Ke yang Dingin Oke Nomor 12 Kita lanjut Nomor 12 Pemanfaatan Dari konveksi Udara Pada Angin Laut Nah Angin laut itu Gimana sih Ada yang bisa Nggak jelasin ke kakak Atau masih ingat Nggak Angin laut itu Yang siang Yang di siang-siang Apa yang di malam-malam Siang Yang di Siang Kalau yang di malam Namanya angin Siang Darat Darat Gimana tuh Kok bisa angin darat Katanya malam Terus angin Laut Katanya siang Gitu ya Ini kak ceritain ya Jadi misalnya Disini ada Daratannya nih Disini daratnya ada Pokoknya kelapanya Misalnya Kapal-kapal Kayak kelapa enggak Kayak ya Mirip ya Nah terus di laut Ada melayan Melayan pergi Pakai Pakai kapal Gitu kan ya Nah Kalau misalnya Dia pas siang hari Nih ceritanya Misalnya pas siang hari Ada matahari Nah Disini ada daratan Ada lautan Kira-kira Yang cepat menerima Panas Itu yang di darat Apa yang di laut Darat Di darat itu Dia zat padat nih Ya kan Sedangkan laut itu Zat cair Nah yang paling gampang Untuk menerima Panas Dan menerima Dingin Yang paling gampang Berubah Itu adalah Yang di Darat Sehingga yang di darat Kalau siang-siang Suhunya Tinggi apa Suhunya rendah Kalau pas siang nih Suhunya lebih tinggi Sedangkan Yang di laut Suhunya Lebih Rendah Kalau sempat Pakai Lebih Tinggi Kalau yang di laut Dia suhunya Lebih Rendah Nah Tadi gimana tuh Perpindahannya Dari yang panas Ke yang Dingin Gitu kan ya Berat Jadi kalau misalnya Suhu dia Lebih rendah Berarti dia itu Tekanannya lebih rendah Lebih tinggi Sehingga Anginnya itu Bakal bergerak Dari laut Kemudian ke Darat Kayak gitu ya Kemudian nanti Dari darat ini Dia bakal berpindah Terus Terus Kayak gini Makanya kalau pas pagi-pagi Melayan bakal kembali pulang Memanfaatkan angin Apa namanya Angin 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 Darat Memanfaatkan angin laut ya Seharusnya Karena yang bergerak dari laut Bergerak ke darat Oke Oke Gitu ya Berarti yang angin darat tinggal kebalikannya Gitu Dari-dari darat Pindah ke laut Pas kapan? Pas malam hari Gitu Oke Sudah ya Nomor 12 Gitu penjelasannya Oke Kita lanjut Nomor 13 Oke Warna pakaian Katanya yang tepat Untuk dipakai Ketika siang hari Kalau siang hari itu Panas apa dingin sih? Kalau siang hari Dia Panas Panas Nah dicari nih Warna yang dia itu Bisa memantulkan cahaya Memantulkan panas Memantulkan Kalor Yaitu warna apa nih? Warna Putih Putih Gitu ya Kalau warna hitam Dia sifatnya gimana nih? Sama kalor Dia Menyerap Panas Jadi kalau warna putih Dia Memantulkan panas Memantulkan kalor Kalau warna hitam Dia menyerap Panas Gitu ya Berarti kalau siang-siang Biar gak kepanasan badannya Pakainya yang warna putih Gitu Biar panasnya Yang dari luar ini Dipantulin keluar Gitu Nomor 13 Penjelasannya gitu ya Oke Kita lanjut Nomor selanjutnya Nomor 14 Nah nomor 14 ini Katanya jalannya Perpindahan molekul air Saat dipanasin Gimana nih? Tadi kakak udah bilang Dari yang paling panas Berarti yang paling panas Nomor berapa? Yang paling dekat Sama lilinnya Berarti dari nomor 4 Terus dia pindah Ke atas Berarti ke nomor 1 Terus nanti balik lagi Ke nomor 4 Berarti ntar ke nomor 3 Lanjut ke nomor 2 Baru ke 4 lagi Jadi panas Kalau di air gitu ya Perpindahan panasnya ya Dari yang paling panas Terus ke atas Terus pindah balik Ke tempatnya Berputar Kayak gitu Oke Gitu ya Nomor 14 Ada yang bingung gak? Nomor 14 Mana adik-adik? Udah ngerti semua? Oke selanjutnya nih Gampang nih Soalnya nomor 15 kak Oke Nanti tanyakan di soal Berdasarkan kemampuannya Dalam menghantarkan panas Waalaikumsalam Kenapa? Jadi kak Udah Jadi berdasarkan kemampuan Dalam menghantarkan panas Benda digolongkan Jadi dua macam Ada yang mudah Menghantarkan panas Dan sulit Menghantarkan panas Yang mudah Menghantarkan panas Namanya siapa? Disebut siapa? Yang mudah Menghantarkan panas Konduktor Konduktor Yang mudah Menghantarkan panas Namanya? Contohnya Konduktor Apa sih contohnya Konduktor? Besi Menghantarkan Yang mudah menghantarkan panas Contohnya Aluminium Besi sendok ya Terus apalagi banyak lah ya Pisau Contoh yang isolator Yang sulit menghantarkan panas Karet, kayu, plastik, kertas Mantap Bisa ya Mantap Gampang lah ini konduktor dan isolator Kalau aluminium konduktor apa isolator? Konduktor Aluminium konduktor Gitu ya Mas? Kalau mas apa kak? Konduktor Emas konduktor Emas konduktor terbaik malah dia Gitu Udah ya Konduktor dan isolator kayak gitu Kita lanjut Wah ini ada macem-macem Bahan nih Ada stainless steel Ada ebonit Ada aluminium Ada plastik Ada puningan Dan ada kayu Yang ditanyakan adalah Bahan-bahan yang bersifat Konduktor Yang mana coba Stainless steel ya gak? Stainless Iya Terus tadi ada apa nih? Alu Minium Apa lagi satunya? Ebonit Ebonit Dan Ebonit itu karet Sejenis karet gitu Dia biasanya karet yang dicampur sama yang lain Dia adalah isolator Oke Jadi biasanya kalau ebonit itu dia buat menyekat yang ada listrik-listriknya Biar gak kemana-mana listriknya Contohnya ebonit Sepatu boot dari apa? Sepatu boot dari apa coba? Ebonit Karet Kalau ebonit itu dia karet Tapi ada campuran yang lain nih Gitu Dedikasi Biar Kenapa sih kok si ebonit ini kudu dicampur sama yang lain Biar dia sama sekali gak bisa menghantarkan listrik Makanya dia biasanya dipakai buat penyekat yang di listrik Gitu Biar udah nyetrum kemana-mana tuh listriknya Oke Gitu ya nomor 16 Penjelasannya Oke kita lanjut Nomor 17 Ini adalah soal yang sering banget keluar kalau ujian ya kan Ada gambar wajan Yang ditanyakan yang gimana tuh Sifat bahan ebonit berdasarkan gambar di atas Tadi ebonit itu isolator atau konduktor Dua-dua Isolator Nomor 2 Bisa ya nomor 2 ya Jadi inget ya di isolator atau konduktor Gitu Gampang kan nomor 17 Gampang Oke nomor 18 Lanjut Ada gambar setrika berdasarkan gambar tersebut katanya yang ditanyakan adalah bahan yang bersifat konduktor Yang mana nih sebelah mana nih Yang sifatnya konduktor yang bisa menghantarkan panas Berarti ya panas tuh Nomor 4 Mantap ya Bisa ya nomor 4 jawabannya Makanya kalau misalnya mau nyetrika pakaian dia kan pakai panas tuh Nah yang ditempelin itu yang nomor 4 bukan yang kebalikannya Yang ditempelin yang nomor 4 Yang nomor 1 dipegang Karena dia isolator Gak menghantarkan panas yang nomor 1 Makanya bisa dipegang Kalau yang nomor 4 dia konduktor Berarti dia mudah menghantarkan panas Berarti dia yang ditempelin ke baju Kalau gak ada wiskas yuk Oke nanti Campur wiskas Campur wakadu Itu banyak ya Bagi di tambah gendut dong Udah Lanjut ya bahas nomor 19 Itu ada Barang-barang Yang nomor 1 yang paling luar Itu adalah dinding yang di luar nih Kemudian ada nomor 2 yang paling dalam Berarti dia yang fungsinya buat masukin cairannya Masukin air panas Masukin kopi Masukin teh panas Dimasukinnya ke situ Ke nomor 2 Ruangan tempat airnya Oke Kalau nomor 3 Itu dinding yang di dalamnya Nah diantara nomor 3 Dan nomor 1 Ada ruang hampa udara Ruang kosong Yaitu ditunjuk oleh nomor 4 Gitu ya Nah berdasarkan gambar Di atas fungsi nomor 3 Nomor 3 tadi dinding yang di dalam Dinding yang di dalam itu Biar terbuat dari kaca Nah kaca itu menahan panas Panasnya gak keluar-keluar Gitu Berarti dia untuk Memantulkan Panas Gitu ya Kaca ya fungsinya Dia gak mau Tapi yang ada kemana Bisa ya Oke kita lanjut ya Nomor 20 Masih gambar termosnya Keterangannya masih sama Kita lihat soalnya Ayo 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 didengri Nah Berdasarkan gambar di atas Yang berfungsi Mencegah Hilangnya panas Secara Radiasi Oke Jadi panas itu Kalau secara radiasi Gak bisa lewat Kalau Lewat Ruang hampa Udara Makanya dikasihlah Nomor 4 Biar panasnya gak keluar Mencegah terjadinya Pertindahan panas Secara Radiasi Makanya dikasih bagian Yang hampa Udara Yang nomor 4 Gitu ya Jadi ruang hampa Udara Fungsinya Untuk Mencegah Radiasi Oke Nomor 20 Kayak gitu Penjelasannya Kita lanjut Kita lanjut ya Gampang nih Nomor 21 Kalian kalau udah ngerjain Masih gak ada gambar Ban Yang ban ini Katanya ditanyakan Adalah Contoh benda Yang berwujud Ban Berwujud apa nih Berwujud Pan Bantan Padat Di dalamnya Barujas Gitu Oke Oke lanjut Nomor 22 aja Nah nomor 22 Itu katanya ada gambar Nomor 1 Dilihat tuh Katanya partikelnya Dilihat dari gambarnya Itu rapat-rapat banget Oke Terus nomor 2 Dia berjauh-jauhan Renggang banget Sedangkan yang nomor 3 Renggang Tapi gak jauh-jauh banget Renggangnya biasa aja Gitu ya Nah Kira-kira nomor 1 Ini kalau dia rapat banget Zat apa coba Zat Jadi kalau yang rapat banget Itu adalah Zat padat Nah kalau dia agak Renggang sedikit Seperti nomor 3 Berarti dia adalah Zat Kalau renggangnya dikit Zat Cair Kalau yang nomor 2 Dia renggangnya banget tuh Berjauh-jauhan malah Kalau bisa jauh Dia jauh tuh Ya Berarti karena dia berjauh-jauhan Nomor 2 Dia adalah Zat 3 3 2 Berarti 1 3 2 Gitu ya Urutannya Padat cair gas Ditunjukkan Berurutan dari 1 3 2 Oke Kita lanjut Nomor 25 Langsung ke nomor 25 ya Biar waktunya cukup Soalnya ada berapa Kak? Ada 40 Banyak banget ya Kita kalau misalnya ada waktu Kita jelasin yang lain Kita kakak pilih ya soalnya Nah nomor 25 Itu ada bagan padat Cair dan gas Terus ada angka 1 Panahnya dari padat ke cair Berarti prosesnya namanya Menyair Kalau cair ke gas Nomor 2 Berarti apa dong? Cair menjadi gas Mangung Wah Kalau gas menjadi cair Apa nih? Mangung 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 Kalau cair menjadi padat Diapain tuh? Cair jadi padat Mem Be Kuk Nah Yang ditanyakan adalah Perubahan wujud zat Yang melepaskan kalor Berarti dia kelebihan Panasnya Kalornya kepanasan Berarti pas ngapain aja Kalau es dia dipanasin Cair Jadi mencair Berarti dia melepaskan Kalor Mencair Yang melepaskan kalor Berarti dia makin dingin Mas Jadi dia kalau melepaskan kalor Dia malah Makin dingin Pakai pendinginan Berarti dari gas Menjadi cair Berarti dia mengembun Dan dari cair Menjadi padat Yaitu mem Beko Jadi kalau dia melepaskan kalor Berarti dia gak suka panas nih Berarti dia kalau bisa dingin Gitu Kalau mengembun kan Jawabannya di 3,4 Berarti kalau mencair dan menguap Berarti kan dia dikasih panas tuh Ya kan Kalau mencair dia dipanasin Berarti dia menerima Kalor Gitu ya Berarti kalau yang padat kecair Nomor 1 dan nomor 2 Berarti dia menerima Kalor Karena kudu dipanasin Baru dia bisa berubah Oke Berarti nomor 26 Lanjut Kak Sedangkan perubahan wujud zat Yang menerima kalor Berarti tadi dipanasin Berarti yang nomor 1 dan nomor 2 Oke Oke kita lanjut ke nomor 31 Kak Sekarang kita bakal ngomongin Soal perubahan benda Jadi perubahan benda itu Biasanya dibagi jadi dua nih Ada perubahan fisika Dan perubahan kimia Ngafalinnya gimana ke enaknya Jadi kalau perubahan fisika Ingat Dia berubah Terus bisa balik lagi Menjadi bentuk awalnya Jadi dia misalnya nih Contohnya Es mencair Ya kan Dari pada Jadi cair Nah nanti cair ini Air ini bisa dipadetin lagi enggak? Bisa Dengan dibekukan Berarti itu adalah Perubahan Fisika Jadi kalau perubahan fisika Dia bisa balik Seperti bentuk sebelumnya Sedangkan Dan kalau perubahan kimia Dia enggak bisa balik nih Seperti bentuk sebelumnya Contohnya apa Kak? Contohnya misalnya Kalian membakar kayu Jadi awalnya bentuknya kayu tuh Ya kan? Dibakar Jadi arang Nah arang bisa balik lagi jadi kayu enggak? Enggak 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 bisa Contoh lain Misalnya apel Kalian makan nih Terus kalian biarin di luar Nanti dagingnya jadi warna coklat-coklat gitu kan ya Busuk Nah berarti dia mengalami pembusukan Nah apel yang busuk tadi Bisa jadi apel segar lagi enggak? Enggak Enggak Berarti perubahan Kini Jadi ngafalinnya gitu ya Kalau perubahan fisika Dia bisa kembali Seperti bentuk semula Kalau perubahan kimia Dia enggak bisa balik Gitu Berarti yang ditanyakan adalah Nomor 31 Contoh perubahan kimia Yang enggak bisa balik Ada apa tadi contohnya? Ada pembusukan apel ya kan? Ada tadi kayu dibakar Terus apa lagi? Dan besi yang dikaratkan Pengkaratan Jadi kalau besi sudah berkarat Dia enggak bisa balik lagi tuh Udah dihilangin karatnya Kalau mau balik seperti semula ya kan? Berarti jawabannya pembusukan Pengkaratan Dan Pembakaran Dua Empat Sama Enam Gitu ya Oke kita lanjut Nomor 32 Kak Masih bahas yang sama Gula Ceritanya nih Gula atau garam Dididihkan Didihkan di air Tiba-tiba gulanya hilang Atau garamnya hilang Ya kan larut tuh Nah kemudian Nah kemudian dibiarin tuh misalnya Terjadi proses pengkristalan Jadi gulanya balik lagi Menjadi padat Berarti dia berubah bentuk Seperti bentuk semula enggak? Ya kan? Dari bentuknya padat Dia bisa mengkristal lagi Padahal tadi udah cair Udah larut Terus dia mengkristal lagi Berarti dia bisa kembali Seperti bentuk semula Kalau dia bisa kembali Seperti bentuk semula Berarti perubahannya Namanya perubahan Fisika Jadi ingat ya Kalau fisika Dia bisa kembali Seperti bentuk semula Kalau kimia Dia enggak bisa kembali Seperti bentuk semula Gitu ya Penjelasan perubahan fisika Sama kimia Oke Kita langsung nomor 33 Gak apa-apa Benda-benda berikut ini Dapat mengalami Proses pengkaratan Kecuali yang mana? Yang enggak ada besinya Berarti yang kayu Kalau rantai sepeda Ada besinya Ya kan? Apalagi besi Yang listrik juga bisa berkarat Berarti kecuali yang kayu Yang listrik Udah ya? Kita lanjut Nomor 34 Nah ini kebarusan kemarin Kita pelajarin nih Ya kan? Yang ikut kelas di Whatsapp Kita belajar tentang Daur air Ciklus air Nah nomor 1 Dilihat gambarnya Oke Nomor 1 tuh gambarnya Ada Laut Air laut Terus dia Menguap tuh Lautnya Oke Jadi nomor 1 Jadi air laut Dia menguap tuh Berubah menjadi Uap air Di udara Nomor 2 Jadi nomor 2 itu Ceritanya Uap airnya Dia ngumpul Nah proses nomor 1 Dia penguapan Ya kan? Atau disebut Evaporasi Udah ada keterangannya ya Jadi 1 Penguapan Atau disebut Evaporasi Ntar uap air Yang ngebentuk awan itu Akan berubah menjadi Titik-titik air Jadi yang bentuknya uap Dari yang bentuknya uap Menjadi yang bentuknya cair Berarti dia Proses kondensasi Atau pengembunan Dari gas menjadi Dari Yang nomor 3 itu Ada Nah ciri-cirinya Proses kondensasi itu Biasanya awannya makin lama Makin gelap Berarti tanda-tandanya Dia udah mau hujan nih Gitu kan ya Berarti lama-lama Kalau awannya makin gelap Terjadilah hujan Nomor 4 Berarti nomor 4 itu Kalau dia hujan Nama prosesnya adalah Prensisi Prensisi Oke Kemudian nomor 4 Air yang udah Nyampe ke tanah Bakal diserap tuh Ke tanah terus Bakal mengalir Bisa lewat sungai Bisa lewat dalam tanah Dia bakal mengalir Kemudian Nyampe ke laut lagi Menguap lagi Kayak gitu Terus prosesnya Makanya disebut Daur air Nomor 5 itu Kalau air meresap Ke dalam tanah Mengalir ke laut Disebut Infiltrasi Oke Oke berarti nomor 34 Bisa nih jawabnya Proses evaporasi Ditunjukkan oleh nomor Satu Oke Kita lanjut ke nomor 39 Kak Oke nomor 39 Katanya manfaat air Yang digunakan oleh bidang Perikan Nomor 1 tuh gambar apa sih emang Persawahan Persawahan Sawa Dilihat tuh ada gambar kelapanya Pohon kelapa Terus di belakangnya pohon kelapa Ada yang kecil banget Nyempil ada Rahunya Berarti tuh dimana Ini enak makan es kelapa Di laut ya kan Nah kalau di laut tuh biasanya dibentuk Tambak Jadi nomor 1 tuh Tambak ikan Berarti dia buat Menternakan Tambak keilakan Tambak keilakan Tambak ikan Dah Kalau nomor 2 Itu ngapain tuh ibunya Lagi Lagi Mencuci Baju Mencuci baju Mencuci baju di sungai Ini Orang-orang zaman dulu nih Mencuci bajunya di sungai Soalnya sungainya masih bersih Kalau sekarang mau cuci di sungai Gimana? Kalian mau gak cuci baju di Kalimalang? Enggak Enggak mau kan ya Tepat jadinya Bajunya Kemudian Kalau yang gambar nomor 3 Itu adalah Sawah Irigasi Pakai Airnya Namanya irigasi Di sawah Gitu Nomor 3 itu Irigasi di sawah Berarti yang di bidang perikanan Itu yang nomor 1 Karena dia lagi Beternak Ikan Tambak Ikan Oke Lahir deh nomor 40 Kak Coba nih Bisa gak mereka Oke Yang ditanyakan adalah Gambar X Ini yang daur air yang tadi nih Dari laut Berubah Menjadi Uap air Berarti prosesnya Namanya apa tadi? Yang X nih Apa coba? Yang X Proses Evaporasi Atau pengu Lapa Gitu ya Ada di sekolah lain Ada di sekolah lain Sudah ya Kita pembahasan Soal tryoutnya Sampai sini aja Kalau misalnya Ada PR dari sekolah Atau ada materi yang bingung Boleh konsul online ya Ada yang mau ditanyakan lagi gak Dede? Mungkin kelasnya Karena saya Enggak Alhamdulillah Semoga Ilmunya bermanfaat Kita akhirin nih Pelajarannya dulu Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Kak Sopi Mantap ya Sampai dari Konduksi Isolasi Sampai ke Daur hujan Isolator ya Konduktor Isolator Sampai ke Hujan ya Ternyata isolasi itu Bukan buat corona aja ya Ternyata buat listrik Buat panas juga bisa Oke buat adik-adik Ini udah sesi yang terakhir Buat adik-adik Tetap semangat ya Tetap jaga kesehatan Apalagi sekarang Sudah berpuasa Aktifitasnya Iya kak Bahkan terlalu banyak main game Jangan mentang-mentang Lebih puasa kak Lembas Oke main game-nya Kuat Karena Lebih baik Kalau memang ada tenaga Buat baca-baca buku Nanti kan kalau udah kelas 6 Lebih banyak lagi Mata pelajarannya Harus dipelajari Oke ya Dari kakak Mungkin kakak Udah kan Mohon maaf Kita kakak Atau kakak Sofi Kakak namanya adik Kak Sofi Dan kabukin Ada kekurangan Dalam menyampaikan Atau memandu Adik-adik semua Dalam belajar Kakak ingatkan kembali Buat adik-adik yang tadi telat Atau ada yang tertinggal Atau mungkin ada ketiduran ya Boleh tonton pulang di channel Bimbel MF Bekasi ya Nanti kalau ke sana Klik like dan subscribe Oke Itu ya Terus Kakak ingatkan juga Buat adik-adik yang belum daftar pulang Sampai tanggal 10 Mei 2020 Itu Nurul pikir Sedang ada Gebiar Ramadan Ya Gebiar Ramadan Jadi kalau kalian daftar Selama bulan Ramadan ini Ada potongan harga Berapa kak 27% Besar 27% ya Kalau di Mall atau batari Yang 27% Jarang-jarang Kebanyakan 10% 27% besar Oke Itu saja Dari kakak ingatkan kembali Tetap jalan kesehatan Kalau mau keluar-luar Misalkan mau ke warung Atau mau kemana Gitu ya Pakai masker Gitu ya Tetap jalan kesehatan Moga-moga puasa kalian kuat Dari sahur Sampai ke madrin Itu saja Dari kakak Mohon maaf Jika ada perkurangan Kita kirim Dengan bahasa Alhamdulillah Dan Kapolatul Madrin Ya Alhamdulillah Terima kasih semuanya Salam buat Ibu bapak Adik-adik Di rumah Buat kakak Buat adik Buat paman Buat om Buat anke Buat tetangga Dari kakak Dari murid Wabila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh